Halo semuanya, kembali lagi di channel Vansel Dan sekarang kita bakalan lanjutin lagi Zombie Apocalypse kita Loh, kok skin gue begini aja Oke guys, kenapa skin gue villager begini ya Waduh, salah pake skin coy Aduh, yaudah lah gapapalah ya Anyway guys, disini udah hari ke 93 Emang maksud gue difficulty udah ke 93.9 Yang dimana bentar lagi 4, eh 40 lagi Sementar lagi 94 Dan sekarang kita ini udah sore hari ya Bentar lagi kita demu malem cuy Oke ini belum bisa tidur Dan episode kemarin itu ya, asal kalian tau ya Gue itu dibunuh sama, bukan dibunuh Maksudnya diincer sama villager gue yang ada di markas cuy Dan sekarang kita udah pake skin villager nih Ini gara-gara gue abis ini ya cuy Abis record petualangan seorang villager the movie Nanti kalian tonton ya, tanggal 12 Dan itu udah babon nancir disitu coy Wah, menyeramkan banget ya Bentar ya, gue mau tidur dulu aja deh Gue gak mau nyari masalah sama babon-babon sialan itu cuy Oke, selamat pagi dunia tipu-tipu Nah, sekarang Iya anjir guys, banyak banget zombie loh Tuh, dimana-mana zombie guys Sumpah Tuh, babon itu rada susah juga guys Di lawan guys Darahnya 376 Kurang tebal apa itu Ini gara-gara difficulty-nya tinggi cuy Jadi zombie-zombie-nya munculnya makin banyak Dan kita juga makin sulit ini Armor masih iron begini Astaga Gak ada Wih, dia lari guys Sumpah guys, ini kita gak ada apa ya Gak ada siap-siapnya anjir dari kemarin tuh Aduh guys, gue ngeri banget guys ya Soalnya ini zombie-zombie udah pada kampret semua nih Aduh Ada zombie peledak disitu Ngapain dia Tembak dulu Mati, mati, mati Ih, gak mati-mati loh Nah, cakep Ih, ngedropnya Gak ngedrop apa-apa guys Nanti gue pengen masang ini guys Mod Apa Mod yang ngedropnya itu Looting-nya mantep guys ya Jadi kalau misalnya Mobs-nya dibunuh Zombie-zombie dibunuh Jadi looting-nya itu keren-keren Oh iya, disini Kita kan episode terakhir tuh Kita diincer sama villager kita sendiri ya Semoga sekarang udah enggak guys Karena gue udah off beberapa hari ya Oke, apakah kita masih diincer sama dia Coba kita Coba tes dulu ya Kita masuk ya Semoga udah enggak diincer guys Karena kita udah pake skin villager nih Anjing, masih diincer coy Wah Ah, elah guys Guys Guys, gimana ini guys Serem juga nih, aduh Gue udah berhari-hari loh Enggak on Minecraft ini Lo kenapa masih Ngejar-ngejar gue sih Aduh, guys Oh iya, waktu itu tuh ada yang komen guys Kalau misalnya kita mati Villager-nya itu gak bakal nyerang kita lagi Jadi kita harus mati dulu nih Aduh, males banget gue Gimana ya Oke, ini gue mati aja dulu ya Tapi game rule-nya kayaknya bakalan gue On-in dulu deh coy Biar XP gue gak ngilang Ini sayang banget ya Bisa kalian lihat nih XP gue udah level 35 guys Sayang banget ya Kalau misalnya gue mati Terus XP-nya ilang semua Jadi disini kita bakal open cheat Anjah, ini gue nge-cheat nih guys Ini gue nge-cheat terang-terangan Lu bayangkan ya Ini kita langsung aja Game rule Keep inventory True Ini cuman buat ini doang guys Biar villager-nya gak marah sama kita ya Gue males banget Kalau misalnya XP-nya 0 lagi guys Kita ngumpulin XP lagi tuh Mager banget Parah, pak Mana harinya udah hari segitu lagi kan Oke, ini biarin dia ngebunuh kita Eh, bunuh gue dong Ayo, bunuh aja bunuh Iya, iya, terus-terus Oke, ya Kelamaan dah lu anjir Nih, gue buka nih armor gue nih Ayo, satu hit lagi Ayo, nah cakep Kita dibunuh sama Ini guys, sama villager ya Aduh Eh, what the heck Masih ngejar dia anjir Hah Apa-apaan dah Ayo, bunuh gue lagi Lihat guys, ini sesama villager Masih aja Ngejar guys, sumpah loh Nah, udah, bunuh gue lagi dah Oke, gue gak tau Gak tau kenapa guys Gue masih diincer sama Ini ya, villager kampret ini guys Ah, elah Ada-ada aja, sumpah Oke, kita Entah gue harus dibunuh berapa kali Sampai dia maafin gue guys Gak tau guys Gue udah bingung guys Capek gue anjir Dibunuh-bunuh mulu sama dia ya Sumpah Aduh Yaudah lah Kalo gitu Kita tinggal Villager Bunuh villager guys Anjir Lu liat nih Gue udah mati berapa kali nih ya Liat nih W point gue Wow, mati ya banyak banget Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan Sembilan kali mati guys Bayangkan ya Oke, kita remove-remove dulu ini Aduh Nih kayaknya gue bakal nunggu beberapa waktu dulu guys Jadi gue gak bakalan bikin villager Apa gue gak bakalan bikin pasukan villager kayak tadi dulu Gue bakal nunggu untuk beberapa waktu Supaya villager-villager ini pada maafin gue Apakah gue harus beli item-itemnya mereka atau gimana sih Coba deh gue mau beli item-itemnya deh Gue butuh koal yang banyak nih Nih, gue udah ada 51 koal Gue bakal ngapain sih bocah Aduh Nih kayaknya lumut-lumut di rumah gue Bakal gue benerin guys Biar pada gak ada lumut disini Biar villagernya pada gak Ke atas-atas gitu ya kan Kalau jatuh meninggal kan Nah ini gue bakal coba beli Satu emerald Di satu villager ini Semoga dia mau maafin gue guys Oke aku minta maaf ya pak Aku minta maaf Aduh Semoga dia gak Mereka nih gak nyerang-nyerang lagi gitu guys Gue males banget Kalau diserang-serang sama mereka ini ya Ini darahnya tujuh Kenapa dia nying Nih, nih Gue ada potato nih Lu makan dulu dah biar Gak ini Nih, nih, potato nih Ngeselin juga nih si kamret guys Gue ngasih potato gak diterima Nih, potato nih Lu makan dah tuh Makan biar darah lu banyak Oke Oke, siap Lah Apa sih ini orang Anjir, heran Wah Dua-duanya jatoh guys Aduh Punya villager pada Kagak ada otak guys Sumpah dah Tuh Lalu ambil dah tuh Potato tuh Makan tuh ya Biar darah lu pada Kagak sekarat semua Nah sekarang nih Gue rada bingung Ngapain ya Gue pengen ini guys Sebenernya Pengen apa nih Pengen mining Biar dapet diamond armor guys Sebenernya tuh hari ini tuh Gue pengen bikin pasukan villager Ya kan Pengen ngegedein Apa Istana gue nih Pengen ngegedein markas Cuma gara-gara villager Pada kampret semua Jadi mager guys Yaudah kalo gitu Kita bakal coba ke bawah tanah dulu deh Oke ini kita coba ke bawah tanah Gue mau mining guys Gue mau nyari diamond guys Soalnya Biar ada diamond aja gitu Biar gue pengen upgrade guys Gue pengen upgrade dari iron armor Jadi diamond armor Kayaknya disini Gue bakal tambahin wire aja guys Ini jadi Untuk mencegah para zombie masuk ya Jadi zombie-zombie Biar gak masuk aja gitu Soalnya kalo kena ini kan Kena damage tuh Sakit banget lagi Malah tidur disini Villager kampret Awas awas Loh kok ada monster guys Nanyang tulisannya ada monster guys Oh iya tuh ada zombie tuh Di bawah kita tuh guys Tuh Kayaklah zombie ini ya Reset banget loh Anjir rame banget co Wah gawat nih Gawat 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 Kita mesti tidur tempat lain guys Oke gue mau tidur disini aja deh Menara sini Nice Good morning everybody Halo Darah lo masih tujuh Lo makan dulu dah Mending dah Darah lo tujuh tuh Kasian darah lo Lo sekali jatuh mati Aduh Ngapa punya villager pada bego-bego banget ya Wah ada zombie polisi disitu Tuh guys ada zombie polisi guys Dia kalo kita serang Kalo kita bunuh juga gak bakal dapet apa-apa kita ya Jadi kita diemin aja Hemat peluru coy Oh iya disini juga ada potato nih Yang belum gua ambil-ambilin nih Bakal gua ambil-ambilin dulu nih Kita tanem lagi lumayan Nanti gua pengen bikin villager breeder guys Rencananya guys Supaya villager kita bisa banyak ya kan Nah terus disini gua mau bikin Kok ada suara zombie ya nying Oke disitu ada suara zombie Gua gak tau suara zombie dari mana Tapi kayaknya dari sini dah Liat nih guys Zombie nih guys Tuh kan bener Nah nice cakep Mati Oh the heck itu suara zombie dari mana aja sih Gua heran dah Oke sekarang kita bakal fokus lagi guys Kita bakal coba mining Oke let's go guys Gua gak tau ada bahaya apa di dalam sana Yang menunggu kita Yang penting mining aja dulu dah Oke cuy disini ada satu hal Yang pengen gua kasih tau ke lu semua ya Jadi disini gua bakalan nyari diamondnya manual aja guys Gua gak mau nyari di dalam gua ya Kenapa? Karena pertama guys Armor kita kan masih belum mendukung ya Armor kita masih silver ya Dan di dalam gua itu banyak zombie-zombie yang kuat Jadi gua takut Nah jadinya gua pengen nyari manual aja Mining manual aja Kayak gini nih Nyari manual ya kan Gali-gali Jadi kalo misalnya dapet ya bagus Kalo gak dapet ya gak apa-apa gitu kan Oke jadi kita bakalan coba cari-cari aja dulu guys Sampai ketemu guys Semoga gua bisa mendapatkan diamond yang banyak Oke virasat gua sih diamondnya ada lurus terus guys Diamond itu di koordinat berapa sih? Kalian liat di bawah map gua itu kan ada koordinat tuh Y-nya 12 gak sih? Iya gak sih? Apa salah? Ini versi 1.16.5 guys Gak tau lah guys Gak ngerti gua ya Oke kita lurus aja terus Sampai ketemu Dan disini ada redstone Redstone kan ini? Oh ruby guys Gak penting banget ruby itu ya Gak tau buat apa kita soalnya Kayak gua mendengar suara-suara zombie dari luar sana Oke gua belum menemukan diamond dari manapun Gua bakal terus cari ini diamond sampe ketemu guys Guys Liat guys Gua bisa dapet diamond ya kan Untung deket ya Ini gua udah coba nyari-nyari kesini Kesana kesini kesana Akhirnya ketemunya disini coy Oke Kita ambil aja ini lumayan guys Ini diamond pertama kita yang kita temui Oke kita ambil aja Sip Ada delapan ini Lumayan 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 Oh iya dan disini kan gua ada ketemu yang namanya ini guys Ada dark metal ore Dan ini Kalau dimasak nih Dia bakal jadi black ingat Nah black ingat ini yang bakal Kita bikin jadi face nanti Face Terus ada pickaxe Ada Sepatu juga Ada helm Dan yang paling gua suka Ada ini guys Mana ya Bentar Gua cari dulu tadi Tadi ada tuh Mana ya Nah ini dia Ada slits Nah ini Tuh attacknya 30 guys Dan disini kita butuh Copper wire Sama rubber sheet Yang gua gak tau nih Dapetnya dari mana sih Dari rubber Oh rubber tuh yang didapet dari zombie-zombie Ini ada oil shell Yang didapet dari oil shell Gatau udah guys Bingung anjir Ada god totem juga Ada This totem is used to summon a god You can only use it In another world In a dark Dangerous place Look out for some magical lux blocks Ini dibikinnya dari Ya gua gak tau Mungkin ada dimensi lain kali ya Cuman gua masih belum Ngeh kali Masih belum tau Ada portal atau apa Mungkinnya yang lain Oke deh Kita lanjut dulu aja Yang penting nyari diamond armor dulu ini Soalnya diamond armor ini GG banget guys Oke tadi kan ada disini ya Gua mau pake teori gua dulu guys Jadi Kita harus cari diamond Deket-deket Diamond yang udah kita temuin Jadi kan kita temuin diamond disini tadi tuh Nah kita harus cari Kira-kira ya 10 atau 20 blok Kesana Kesana Terus ke atas 5 blok Atau ke bawah 5 blok Ya nanti pokoknya ujung-ujungnya ketemu lah Semoga lah ya Oke guys Gua bakal coba cari lagi Dan disini gua bakal munculin klip-klip pencariannya aja Maksudnya klip-klip ketemunya aja Supaya gak lama juga durasinya Dan kira-kira gua bakalan Ngambil Banyak diamond Untuk bikin Full armor diamond guys Karena XP kita juga ada 36 Jadi nanti kita bakalan sekalian enchant aja Ya walaupun bookshelf kita masih dikit guys Tuh ini ada apa sih Ijo-ijo begini gua gak tau dah Radium ore Radium ore buat apa tuh Oke buat akumulator Gua gak ngerti guys Ini gua kurang memahami modpack ya guys Oh udah lapis lazuli Oke lumayan Oke guys Kalo begitu gua bakal coba untuk mencari-cari diamond lagi Sampai jumpa di pertemuan Kita mendapatkan diamond guys Bye-bye Oke cuy Ada beberapa hal yang pengen gua kasih tau ya Disini ya Gimana ya Jadi tuh ceritanya gua itu udah selesai record temen-temen Dan ini kalian liat aja deh Gua ada nge-record juga deh Kalian liat aja video ini ya Oke tes-tes Nah ini guys Bisa kalian liat ya Sebenernya ini tuh Bukan-bukan yang ini woy Nah yang ini guys Jadi sebenernya file yang ini itu Dia itu bisa ke play Guys kita dapet diamond lagi yang kedua kalinya Nah dia itu bisa ke play guys Dia ini audionya ke play Baterai waktu itu ketemu tuh banyak baterai ya kan Cuman Nah bisa kalian denger ya Nggak kita ambil-ambilin Karena menurut gua gak penting guys Ternyata penting kampret Nah itu penting kampret nah ya sialan Nah ini bisa kalian liat Ini tuh audionya ke play Tapi videonya itu gak ke play Karena Gak tau juga gua karena kenapa ya Yang penting ini file-nya ini korup guys intinya Jadi sorry banget ya temen-temen ya Gua gak bisa nunjukin full Apa ya Full aktivitas gua yang gua lakukan Di episode kesekian ini guys Nih bisa kalian liat nih Tuh dari awal Bener-bener dari awal Sampai akhir guys Bener-bener dari awal sampai akhir Nih mau di play dimanapun Gua play disini Gua play disini Gua play disini Lalu bikin Gua play disini juga Tetap gambarnya sama guys Kayak gini Minecraft Java Edition Ah tuh gua sampe Puyeng gua ngeliatnya ini Udah bosen gua ngeliat kayak gini guys Jadi sorry banget temen-temen ya Buat kalian yang gak bisa Nonton full aktivitas gua Tapi gak apa-apa Next time gua bakal coba Perbaikin OBS gua Ini kampret Emang nih sialan nih OBS nih ya Dan Ini guys Ini adalah muka gua nih guys ya Nih gua ganteng banget guys Sumpah Oke temen-temen Jadi kayak gitu lah ya Ini kampret emang guys Jadi terima kasih Untuk kalian semua yang udah nonton Jadi Mohon maaf ya temen-temen ya Oke Silahkan lanjut ke videonya guys Bye-bye Nah jadi udah jelas ya temen-temen Kalo misalnya Gua itu File-nya itu korup ya Jadi file-nya itu Gak bisa ke play Sebenernya itu file-nya ke play Tapi cuman ada audio doang Videonya itu Ngestack gitu temen-temen Kampret emang Gua udah capek-capek loh itu Cuman ya intinya temen-temen ya Intinya adalah Gua disini udah dapetin Kayak gini Gua udah dapetin Combat helmet Combat face Combat legend Sama combat boots Yang dimana itu adalah Item Atau armor yang terbuat Dari ini loh Dari black ignat ini temen-temen Nah ini ada combat face Jadi itu tadi gue mining itu Dapetin banyak banget Item-item cuy Ada combat face Ada ini Dapetin black ignat Abis itu ada ruby juga Yang gue kumpulin Sama item-item lain temen-temen ya Oke jadi sorry banget cuy Jadi kalian gak bisa ngeliat Keseluruhannya Karena memang Ada bencana ya Namanya juga bencana ya Gak ada yang tau ya guys ya Kampret emang guys Kalian doain aja ya Supaya kedepannya gue bisa Lebih teliti lagi oke Oke cuy jadi Mohon maaf ya sekali lagi Jadi terima kasih sudah menonton Sampai bertemu di video berikutnya cuy Bye bye